Awalnya sih saya sedikit tidak percaya ya, karena motonya cepat, intinya cepat bisa membaca. Tapi satu jam setelah training, saya agak sedikit kaget kalau anak ini sudah bisa baca. Padahal baru belum ada pertumbuhan sekali, hanya training aja. Jujur aja sebelum Aiko les di Anemon, Aiko baru bisa ngeja aja sih. Itu pun belum semua huruf bisa ngeja. Lalu ada temen sih merekomendasikan di Anemon, kebetulan Anemon Tukat Melangit dekat dengan rumah saya tinggal. Jadi saya memutuskan untuk mempercayakan Aiko membacanya di Anemon di Tukat Melangit. Awalnya sih saya sedikit tidak percaya ya, karena motonya cepat, intinya cepat bisa membaca. Tapi satu jam setelah training, saya agak sedikit kaget kalau anak ini sudah bisa baca. Padahal baru belum ada pertumbuhan sekali, hanya training aja. Akhirnya saya memutuskan untuk yaudah melanjutkan sampai akhirnya, udah mau satu tahun sih sampai tahun ini. Perkembangannya sangat-sangat luar biasa kalau saya bilang. Jauh dari sebelum dia masuk ke Anemon, jadi saya ya it's the best lah. Terima kasih telah menonton!